Oh, balance scorecard Oh, nanti dulu Mbak Oh, itu jadi pertanyaan keempat ya Kalau gitu ya Mbak Sulasri ya Kita masuk dulu ke pertanyaan yang kedua Baik, kita masuk dulu ke pertanyaan yang kedua Sip, akan ditopikan Nah, pertanyaan yang kedua tadi disampaikan oleh Oh, Mbak Rindi Mbak Rindi menanyakan Bu, jelasin sistem pengawasan multiple Baik Sistem pengawasan multiple kita temukan di halaman 6.10 Silahkan dibuka teman-teman Halaman 6.10 Sistem pengawasan multiple Nah, membahas mengenai sistem pengawasan multiple Sebenarnya kita sampai di dalam tahapan bahasan mengenai jenis dan tipe pengawasan Jenis dan tipe pengawasan seperti yang ada di slide teman-teman Itu ada pengawasan yang bersifat pendahuluan Jadi dilakukan sebelum aktivitasnya dilakukan Untuk memperbaiki kondisi-kondisi input yang ada di situ Kemudian ada pengawasan yang concurrent Dilakukan secara menerus ketika suatu proses dilaksanakan Kemudian yang ketiga adalah pengawasan umpan balik Pengawasan umpan balik adalah dilakukan setelah aktivitasnya dilaksanakan Kemudian dia bertujuan untuk memperbaiki sistem sebelumnya Kemudian yang keempat adalah pengawasan multiple Nah, ini yang ditanyakan Ada di halaman 6.10 Ada informasi pengawasan multiple Dalam sistem pengawasan ini Manager melakukan pengawasan terhadap semua titik-titik strategis pengawasan Titik-titik strategis pengawasan dalam hal ini dapat diartikan Sebagai aktivitas-aktivitas penting Yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang strategis Dalam organisasi perusahaan Implementasi sistem pengawasan multiple Dapat menjadi sebuah proses yang kompleks Setiap bagian dari sistem pengawasan memegang peranan yang penting Sistem pengawasan multiple dirancang untuk mengantisipasi Masalah-masalah yang muncul pada pengawasan pendahuluan Pengawasan pada pelaksanaan kegiatan Dan pengawasan umpan balik Sehingga kalau digambarkan adalah semacam ini Begitu kan Jadi kalau sebelumnya Silahkan dilihat di slide-nya teman-teman Kalau kita semata-mata mengawasi di input Sebelum aktivitas itu dilakukan Sebelum proses produksi itu dilakukan Maka itu yang disebut sebagai Feed forward control Atau sistem pengawasan pendahuluan Kalau pada saat aktivitasnya dilaksanakan Itu yang dimaksud dengan pengandalian yang bersifat concurrent Kalau sesudahnya itu yang dimaksud dengan feedback Nah kalau multiple itu semuanya dilakukan secara bersamaan Baik itu di tahapan feedback Baik itu dilakukan pada saat concurrent Dan baik pada saat dilakukan pada saat setelah proses dilaksanakan Jadi yang dimaksud dengan multiple di situ Seperti yang ada di gambar 6.2 di halaman 6.11 Bahwa aktivitas pengawasannya dilakukan pada tahapan sebelum Pada tahapan saat melaksanakan kegiatan Dan pada tahapan ketiga kegiatan sudah dilakukan Di situ diberikan contohnya adalah yang dilakukan oleh UPS Dan dilakukan oleh Domino Pisa Bahwa dia melakukan pengawasan di tahapan sebelum Pada saat dikerjakan Dan sesudah dikerjakan Itu yang dimaksud dengan multiple Adakah pertanyaan dulu mengenai hal ini? Tidak ada yang menulis Baik asumsi saya Maka semuanya paham Apa yang dimaksudkan mengenai Tipe pengawasan multiple itu Oke Kita masuk ke pertanyaan yang Ke Tiga Oh Mbak Sulasri mengetik Baik Oh oke baik Sama-sama Mbak Masuk di pertanyaan yang ketiga dari Mas Priyantan